Salam Indonesia Kawan-kawanku di seluruh Indonesia Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan channel saya Channel berbagi informasi Pada kesempatan kali ini Admin akan berbagi informasi seputar Kabar gembira Kabar yang ditunggu-tunggu Ada informasi terbaru dari Kemensos Besok Senin Bantuan pangan non-tunai cair semuanya Cair bisa dalam bentuk uang tunai Cair harus tuntas sebelum akhir Desember 2021 Yes, ini merupakan kabar menyenangkan Simak video berikut Tapi jangan lupa Klik dulu tombol subscribe-nya Agar admin semakin semangat Dalam mencari Berita Ini merupakan kabar gembira bagi penerima bantuan sosial Dikutip dari akunnya Kemensos Republik Indonesia Menteri Sosial Triris Maharini meminta para pihak terkait Mempercepat pencairan bantuan sosial kepada penerima manfaat Untuk bantuan pangan non-tunai atau BPNT Program Sembako bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai Admin ulangi bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Teranggalek 25 Desember Menteri Sosial Triris Maharini meminta pencairan bantuan Agar jajaran pemerintah daerah dan juga bank-bank Himbara memastikan pencairan Bansos mengingat lembar 23 Desember yang melakukan pencairan motive berbesarса Saya minta semuanya tuntas. Tidak ada penerima manfaat yang belum mencairkan bantuannya, kata Mensos di hadapan Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin, dan pimpinan Bang Himbara. Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atau monep Percepatan Penyaluran KKS Program Keluarga Harapan PKH dan BPNT Program Sembako agar penyalurannya tidak melewati 31 Desember 2021. Semangat dan semoga besok Senin pencairannya lancar. Amin.